Alleluia, 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 Alleluia Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan Alleluia, 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 Alleluia Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Markus Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya Demikianlah Yohanes pembaptis tampil di padang gurun Dan memberitakan baptisan tubat untuk pengampunan dosa Lalu, berdatanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Judea Dan semua penduduk Yerusalem Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit Makanannya belalang dan madu hutan Inilah yang diberitakannya Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi dia akan membaptis kamu dengan roh kudus Demikianlah sabda Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Yang kedua Tokoh dalam Minggu Advent yang kedua Dan yang ketiga Ialah Yohanes pembaptis Ya sebagai tokoh yang mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Dan apa yang dinubuatkan Dalam kitab Yesaya Bagaimana kita dengar dalam bacaan pertama ya Terpenuhi dalam diri Yohanes pembaptis Ya sebagai tokoh yang berkaitan langsung dengan kedatangan Tuhan Maka tadi Markus ya penginjil Markus Mengutip dari Nabi Yesaya ya kitab Nabi Yesaya Lihatlah Lihatlah Aku menyuruh tusanku mendalui engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara yang berseru-seru di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Uruskanlah jalan baginya Apa yang ada dalam kitab Nabi Yesaya Diberi makna baru dalam Injil Markus ini Maka makna ini mempunyai arti Mesianis Yohanes mempersiapkan kedatangan Sang Mesias Yang akan datang di dunia ini Maka tadi dikatakan ya Yohanes tampil di padang gurun Dan ia berseru-seru ya Di padang gurun Mengajak ya Mereka untuk ya bertobat Dan memberikan diri di baptis Ini sebagai persiapan ya Untuk menyambut ya Kedatangan Tuhan Baptis yang dilakukan oleh Yohanes baptis Sebagai tanda pertobatan dan pengampunan dosa Ini yang dilakukan Yohanes Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun ya Berseru-seru Tentu dengan sekuat tenaga Yohanes ya Menyerukan Mengajak Untuk bertobat Saudara-saudara yang kasih Dan seruan Yohanes Mbaptis Pewartaannya berhasil Banyak orang datang kepadanya Tadi dikatakan ya Orang-orang dari seluruh daerah Yudya Dan semua penduduk Yerusalem Sambil mengaku dosanya Mereka dibaptis olehnya Yohanes di sungai Yurdan Ini tanggapan terhadap seruan Yohanes Mbaptis Dalam mempersiapkan jalan atau hati bagi Tuhan Banyak orang menanggapi ya Dengan memberikan diri mereka ya Dibaptis oleh Yohanes di sungai Yurdan Sebagai ungkapan ya Tobat dan pengampunan dosa Mereka mengakui dan menyesali Akan kesalahan-kesalahan mereka ya Dosa-dosa mereka Ini yang dilakukan oleh Yohanes Bagi manusia Dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan ya Mempersiapkan jalan Mempersiapkan hati bagi manusia Supaya layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Dan penginjil memberi penjelasan Mengenai apa yang dipakai dan dimakan oleh Yohanes Mbaptis Sudah jaring kasih Di samping Yohanes Mbaptis berseru-seru ya Di padang gurun Yohanes juga memberitakan Akan dia yang akan datang Yang akan datang Yang lebih berkuasa Daripadanya Sesudah aku Akan datang dia Yang lebih berkuasa Daripada aku Ini yang Di wartakan Yohanes Tentang dia yang akan datang Yang lebih berkuasa Daripadanya Dan ini menunjuk Ya kepada Yesus Membungkuk Dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Membungkuk dan membuka tali kasut Ini kan Pekerjaan Seorang hamba Ya sebagai hamba Saja ya Di hadapan Dia yang akan datang Ini Yohanes Menyatakan diri ya Tidak Tidak layak ya Tidak pantas Mengambil Pekerjaan hamba Bagi Bagi dia yang akan datang Yohanes tidak Tidak layak Tidak pantas Maka disini kita melihat Bagaimana Yohanes Menempatkan dirinya ya Merendahkan dirinya ya Di hadapan Yesus Dan juga Yohanes Mewartakan Apa yang akan Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Aku membaptis kamu dengan air Tetapi Dia akan membaptis kamu Dengan roh kudus Dengan roh kudus Ini yang akan dilakukan Oleh Tuhan Yesus ya Membaptis dengan roh kudus Saudara-saudara yang kasih Kita berada dalam Masa Advent Masa Advent Mengingatkan kita Mengingatkan kita ya Mengingatkan kita ya Untuk hidup Selalu Mengarahkan Pandangan kita Pada Kristus Yang akan datang Ini sebagai Bentuk Pertobatan kita ya Mengingatkan kita ya Masa Advent Mengingatkan kita Untuk hidup Selalu Mengarahkan Pandangan kita Kepada Tuhan Yesus Mungkin Dalam hidup kita Sebelumnya Setahun Mungkin arah Pandangan kita Perhatian kita ya Kemana-mana Tidak Sehingga tidak fokus Dalam hidup ini Maka Masa Advent Mengingatkan kita Kembali Dalam Hidup ini Kita diajak Untuk Selalu Mengarahkan Pandangan kita Kepada Tuhan Yesus Yang akan datang Mengarahkan Perhatian kita ya Mengajak kita Hidup Fokus Yang menjadi arahan Pandangan kita ya Tuhan Yesus Bukan yang lain Mungkin Selama ini kita Arah pandangan kita ya Kemana-mana ya Sehingga Membuat hidup ini ya Porak-poranda Maka kita diingatkan Kembali Dalam masa Advent ini Yang menjadi Arah pandangan kita Perhatian kita Adalah Tuhan kita Yesus Yesus Kristus Dalam hidup kita Sebagai Muridnya Dan melalui Yohanes Pembaptis Kita diberi Diberi arahan ya Diberi petunjuk Bagaimana Yaitu dengan Mengajak kita Kita selalu ya Bertobat Bertobat Mengakui Dan Menyesali Segala Kesalahan Dan dosa-dosa kita Selalu Yohanes Pembaptis Kita diajak untuk ya Merapikan diri kita Merapikan Perbuatan Perbuatan kita Perbuatan kita ya Hidup kita Kita bisa Berkaca ya Kepada Yohanes Yang hari ini Mengajak kita ya Untuk Bertobat Ini bertobat Kita diajak untuk ya Merapikan ya Hidup kita ya Perbuatan kita Tingkah laku kita Tingkah laku kita Omongan kita Mungkin yang Selama ini Awut-awutan Maka Melalui seruan Yohanes Pembaptis Kita diajak ya Untuk Bertobat Kiranya dengan cara Cara demikian Kita akan Pantas layak Untuk menyambut Kedatangan Tuhan Yang akan kita Kita rayakan Pada hari Natal Juga kedatangan Tuhan Yang memanggil kita Sewaktu-waktu Kapanpun kita Tidak tahu Namun kita Bila kita dalam hidup kita Hidup dalam keadaan rapi Hidup dalam keadaan pantas Di hadapan Tuhan Maka kita akan didapati Selamat Dan mendapat Berkatnya Bila Tidak 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 Tidak